Dari 68 kelurahan yang ada di Kota Jambi, Komisi Pemilihan Umum mencatat ada sebanyak 17 kelurahan yang minim minat pendaftar panitia pemungutan suara atau PPS. Jika belum terpenuhi, KPU Kota Jambi akan memberikan ruang perpanjangan hingga 2 Januari 2023. Dari 68 kelurahan yang ada di Kota Jambi, Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi mencatat ada sebanyak 17 kelurahan yang minim minat pendaftar PPS. Namun jika belum terpenuhi, KPU Kota Jambi akan memberikan ruang perpanjangan hingga 2 Januari 2023. Sampai 29 Desember 2022, data pendaftar yang sudah memiliki akun sebanyak 1.222 orang. Namun jumlah tersebut masih bisa bertambah dan belum ditentukan status lengkap. Ketua KPU Kota Jambi, Yatno, berharap semua kelurahan bisa terpenuhi dengan jumlah minimal pendaftar. Jika belum terpenuhi, KPU Kota Jambi akan memberikan ruang perpanjangan hingga 2 Januari 2023. Ya, ada ruang perpanjangan sampai tanggal 2 Januari. Jadi, kalau misalnya sampai dengan hari ini ternyata masih ada kelurahan yang kurang dari jumlah minimal, maka kita lakukan perpanjangan. Tapi kita berharap tidak. Artinya, sore hari ini bisa terpenuhi semua jumlah minimal pendaftar.